Intro Dikutip dari Tribun Jabar.id Sekjen Kemendak RI Haji Nejar memastikan embarkasi Haji Indramayu Jawa Barat sudah bisa digunakan untuk penerbangan haji maupun umroh di tahun 2023. Saat ini progres pembangunan embarkasi Haji Indramayu memang baru mencapai sekitar 50%. Meski belum rampung seutuhnya, embarkasi Haji Indramayu dinilai sudah layak digunakan untuk pemberangkatan haji maupun umroh tahun depan. Ini memang belum 100%, tapi yang penting bisa dan sudah layak. Ujat dia kepada tribuncerembon.com dalam peringatan Hari Santri Nasional ASN 2022 tingkat Jawa Barat di Kabupaten Indramayu di hari Kamis 27 Oktober 2022. Haji Nejar menyampaikan minimalnya saat ini embarkasi Haji Indramayu sudah bisa menampung sebanyak tiga kloter. Calon jemaah haji ini nantinya akan keluar masuk seiring penerbangan ke Tanah Suci dalam seharinya. Kapasitas kloter haji ini pun, kata Haji Nejar, menantinya akan bertambah seiring dengan rampungnya sarana dan perasaan lain yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Masih disampaikan Haji Nejar, untuk penerbangan para calon jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat terkait jati di Kabupaten Majalengka. Hal ini menjadi kabar baik khususnya bagi calon jemaah haji di wilayah Jabar, bagian timur. Karena akses pemberangkatan haji bakal lebih dekat dan tidak memakan waktu lama untuk pemberangkatan. Kami berharap kalau belum selesai semuanya, tapi secara operasional, embarkasi haji Indramayu ini sudah bisa digunakan, jati-jati. Kepala Kalonjual Kemen dan Provinsi Jawa Barat, Ajang Ustajang menambahkan, Sekarang ini fasilitas yang sudah selesai dibangun diantaranya adalah aula kedatangan maupun keberangkatan, kantoran, asrama untuk petugas musiman, gedung, dapur, dan gedung asrama tower 1. Di gedung asrama tower 1 ini, kata dia, terdapat sebanyak 30 kamar. Kemenang pun saat ini tengah mengebut penyelesaian gedung asrama tower 2 yang memiliki kapasitas sebanyak 100 kamar. Kamar-kamar itu nantinya bisa menampung kapasitas 4 orang saat musim haji, dan jika di luar musim haji bisa menampung 2 orang, ucap dia. Selain gedung asrama tower 2, Kemenang juga tengah menguat pembangunan mesin dan jalan lingkungannya. Selamat menikmati. Terima kasih.